Bawaslu temukan sejumlah pelanggaran dan indikasi bakal terjadi kecurangan di TPS dekat Posko Pemenangan Paslon. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja katakan pihaknya mencatat adanya total 347 pelanggaran jelang pemungutan suara. Pelanggaran yang tercatat di luar pelanggaran terkait alat peraga kampanye. Saat ini pihaknya melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Bawaslu tengah melakukan pengawasan. Dia menyebut pengawasan khususnya dilakukan terkait masih adanya APK yang masih terpasang nantinya. Selain terkait pelanggaran, dari seluruh 21.947 TPS berlokasi dekat dengan Posko Pemenangan Paslon. Awalnya, Bagja menyampaikan sebanyak tujuh indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi dan satu indikator yang tidak banyak terjadi tetapi perlu untuk diantisipasi. Dari indikator yang paling banyak terjadi, Bagja mengungkapkan paling tinggi adalah terdapat pemilih daftar pemilih tetap yang sudah tidak memenuhi syarat yaitu sejumlah 125.224 TPS. Lalu, ada 119.796 TPS terdapat pemilih tambahan dan terdapat 38.595 TPS terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas. Kemudian, ada pula 36.236 TPS terkendala jaringan internet, 21.947 TPS berdekatan dengan Posko Pemenangan Paslon, 18.656 TPS terdapat potensi data pemilih khusus, dan 10.794 TPS di wilayah rawan bencana. Daftar TPS rawan paling banyak terjadi. DPT tak penuhi syarat, 125.224 TPS. Pemilih tambahan, DPTB 119.796 TPS. KPPS adalah pemilih di luar domisili TPS tempat bertugas, 38.595 TPS. TPS terkendala internet, 36.236 TPS. TPS berdekatan dengan Posko Pemenangan Paslon, 21.947 TPS. Potensi data pemilih khusus, DPK 18.656 TPS. TPS di wilayah rawan bencana, 10.794 TPS. Daftar TPS rawan yang banyak terjadi. TPS terkendala listrik, 8.099 TPS. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi punya hak pilih, 4.862 TPS. TPS sulit dijangkau, 4.211 TPS. TPS terdapat praktik politik uang, 3.875 TPS. TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan, 2.299 TPS. TPS yang punya riwayat terjadi intimidasi ke penyelenggara pemilu, 2.209 TPS. TPS dekat pertambangan atau pabrik, 2.021 TPS. TPS yang punya riwayat tidak memiliki logistik saat pemilu, 1.989 TPS. TPS punya riwayat keterlambatan distribusi saat pemilihan, 1.587 TPS. TPS yang punya riwayat kerusakan logistik saat pemilihan, 1.582 TPS. TPS punya riwayat kasus tertukarnya surat suara, 1.396 TPS. TPS yang ASN hingga perangkat desa melakukan tindakan tidak netral saat pemilu, 1.205 TPS. TPS di lokasi khusus, 1.184 TPS. TPS yang terdapat anggota KPPS berkampanye untuk peserta pemilu, 1.031 TPS. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.